Halo Nukus123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck yang kusebut deck pokemon pengerat yang penuh syarat Kenapa kau kusebut pokemon pengerat? Karena kita banyak sekali pake pokemon tikus ya disini ada pikachu, ada ddn, ada morphicus, sama ada togedemaru Ini semuanya kan pokemon tikus Dan kenapa bersyarat? Karena untuk melakukan combo dari deck ini kamu harus mengikuti aturan tertentu ya Yaitu urutan attack yang harus kamu lakukan secara berturut-turut secara urut Mari kita langsung mulai saja guide dari video ini Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini Kalau dari segi budget deck ini tenang aja deck ini murah sekali Karena kamu cuma perlu pokemon non-ex disini pikachu, ddn, morphicus, dan togedemaru Nah itu kalau misalnya kamu gak punya, sama sekali ya Itu habisnya gak sampai seribu kredit jadi murah banget Dan untuk keuniversalan, keuniversalan dari deck ini sangat tidak universal Karena ya kamu harus memainin pikachu, ddn, morphicus, togedemaru Udah gak ada combo lainnya, harus 4 pokemon itu kamu mainin bareng ya Untuk deck yang kusebut pokemon pengerat ini Pembahasan selanjutnya gimana cara main dan performa dari deck ini Hal yang pertama kali harus kamu lakukan adalah menyerang menggunakan togedemaru Jadi serangan pertama harus dimulai dengan togedemaru Kita pakai serangan togedesnya 10 damage jadi kecil sekali Tapi efeknya ini lumayan lah ya Gimiknya tuh lumayan Karena habis kamu lakukan serangan ini Kamu tuh ngeflip coin Dan kalau kamu dapet kepala Ketika next turnnya musuhmu dan pokemon ini diserang terus mati ya Atau knock out atau ko Pokemon musuhmu itu atau musuhmu tuh gak bisa ngambil press card ya Dari kematian dari togedemaru ini Kalau kamu dapet kepala ya di flip coinnya Jadi togedemaru tetap mati Cuman musuh itu gak bisa ngambil press card ya Jadi kayak gak berguna gitu serangannya dia Walaupun berhasil membuat ko Dan kenapa aku bilang togedemaru tuh harus nyerang Pertama kali ya Karena serangan keduamu tuh harus dilanjutkan dengan DD nih Kita pakai serangan DD shortnya 60 damage cuman satu energi lagi Dan serangan ini baru bisa dipakai Kalau kamu pakai serangannya togedes dari togedemaru itu di turn sebelumnya Makanya aku bilang togedemaru serang dulu Dilan ikan dari DD nih Nah kamu juga bisa lihat gambar dari togedemaru kan Di belakang DD nya nih Dan efek tambah dari DD short ini adalah Pokemon musuh tuh habis kena serangnya langsung paralyzed Dan paralyzed itu bahasa indonesia lumpuh Jadi kalau di Pokemon TCG bagian gak tau Pokemon yang kena efek paralyzed itu gak bisa nyerang Di next turn-next turnnya Dan gak bisa mundur Jadi bener-bener lumpuh kayak diem kayak patung gitu Di aktif Nah lalu habis DD ini Kamu punya dua opsi Kamu bisa nyerang pakai Pikachu Atau kamu bisa nyerang selanjutnya dengan Morpeko Jadi boleh pilih Morpeko atau Pikachu Aku jelasin dulu yang Pikachu Kamu serangannya cuman satu Tapi cuman satu energi Jadi hemat sekali energi dari daging Pika strike 20 plus base damage Jadi base damage itu cuman 20 sebenernya Jadi kecil Tapi kalau kamu pake DD short attacknya Di turn sebelumnya Yaitu ya serangannya DD ini Yang tadi gue jelasin Serangan dari Pikachu mu tuh langsung nambah 180 Jadi bisa nge 200 ya total Jadi besar banget Atau dari DD ini kamu bisa pilih Ke serangannya Morpeko Yaitu Peko blaster Lagi-lagi kalau kamu pake Peko blaster kamu harus pake DD short attack dari DD ini ya Di turn sebelumnya Jadi pake DD ini dulu Baru pake Morpeko gitu Dan efek serangan Peko blaster ini apa? Serangannya tuh ngasih 60 damage Ketiap Pokemon musuh ya Jadi misalnya kalau Ada satu di aktif dan lima di bench Musuhnya berarti semua Pokemon tersebut 6 Pokemon tersebut Langsung kena 60 damage Dan Perlu di note ya Kalau misalnya musuh bawa man of yi Jangan kamu pake serangan ini Karena Di bench langsung ke block semua tuh sama man of yi Karena ini serangannya damage gitu Jadi pertama ya Togedemaru serang Kedua DD ini Dan habis itu Morpeko Atau Pikachu Kamu boleh terserah ya Dan untuk trainernya Yang mau kejelasin Itu cuma Bitscord ini ya Bitscord ini kenapa aku pake Itu buat ngurangi retret cost Jadi Tikus-tikusmu tuh bisa mundur dengan enak ya Apalagi Togedemaru nih yang retret costnya ada 2 gitu Dan Kenapa kok butuh banget sama maju mundur Karena Misalnya kamu habis serang pake Pikachu Atau Morpeko Yang bisa dianggap sebagai serangan finalnya Itu kamu harus ngulang lagi Itulah gak enaknya Jadi ngulang lagi dari Togedemaru DD ini Habis itu Pikachu Atau Morpeko Habis itu diulang lagi dari Togedemaru Dan ya Terakhir Secret box Ini aku pake aspectnya Secret box Karena Dug ini butuh banget kelancaran Dalam melakukan urutan serangannya tadi Makanya Secret box itu bagus ya Karena dia bisa nyari Satu Pokemon tool Satu supporter card Satu stadium card Dan satu item card ya Tapi sebelum pake X-pack ini Kamu harus bawa 3 kartu dari handmu Jadi misalnya Untuk kamu kurang apa gitu ya Langsung pake aja secret box Menurutku paling mantep lah Dan untuk performa Dek ini Dekasual Jangan dimainkan Di rank Sama sekiranya tidak disarankan Bahkan menurutku untuk Stand Casual aja Dek ini jelek ya performanya Ini Dekasual yang hanya dicari Funnya untuk bermainnya Jadi lebih ke fun Dek aja malahan Jadi jangan pernah coba Main deck ini di rank Jadi kamu akan kalah Di kebanyakan Gamenu Banyak sekali Oke Masuk di gameplaynya Dan aku lebih suka Maju kedua ya Sama deck ini Karena kalau maju kedua Kan kamu langsung bisa Langsung nyerang Di turn pertama Dan kamu langsung bisa Pake kartu supporter Untuk membantu mobilitasmu Nah ini Soalnya Togedemaru tuh Langsung bisa nyerang Kan harga energinya tuh Cuman satu Dan aku udah dapet Secret box disini Jadi aku udah pasti Bisa nyari itu ya Si Apa itu Supporter card Ini Yang kupake sih Dede ini Waduh Ini Dek apa ini Rout sama Vlittle Vlittle jadi Esparta ya Oke mereka kan main Paken kecil Jadi mungkin Jasa yang Morpiko Kupake disini Secret box Kupake Ini langsung aja Kita ambil Ini jelas Profesor aja Bibarel tuh Kita bawa Dua kok disini Iya kan Aduh Oh bibarel cuma ada satu Yaudah Iono aja lah Aku gak mau buang Bibarel tuh Kalau gitu Ini Iono Toolnya tuh Last ball Toolnya Yang aja lah ya Defiance band Nah Kayak gini Masukin Ini Si bidufnya Bidufnya masuk Abyss court dimasukin dulu Ini Iono Semoga dapet itu ya Dapet Energi Nice Langsung dikasih Energi Ini skufat Masukin ya Nah Abyss itu Badi popin Buat ngambil Si pikachu Udah Perfect setup ini Set Dan ya Kita togedess Next turn Langsung bisa pake DD ini Makanya aku Lebih suka Maju ke 2 Nah ini Akan aku Dapat kepala Jadi next turn Misalnya Walaupun aku rasa Gak mungkin ya Atau bisa Eh bisa-bisa aja sih Yang kaku Misalnya togedemaru ini Dikau musuh Nah togedemarunya tuh Akan tetep mati Cuman Musuh tuh Press card tetep 6 Dia gak kurang jadi 5 Karena press cardnya gak akan ambil Untuk kan Mereka main Pakeman kecil semua ya Jadi Harus cepat mungkin nih Pake more beko Biar bisa langsung Dararadaradak 60 60 60 Tapi Oh iya sih Aduh Ralsnya 70 ya Gak worth it Berarti Pake more beko nih Dia gak pake Rals yang 60 HPnya Tapi ya Kita liat aja Ini rapska Ini buat apa Buat kalau ada Spreader Atau sniper Ya Tek ini Lemah banget Mainnya Pokemon kecil Semua ini Jadi Yaudahlah Kalau misalnya Ada rapska gitu Atau misalnya ada sniper gitu Yang kuganti tuh slotnya Antara more beko Pikachu Jadi Aku pilih Jadi misalnya Aku masukin ya Pikachu Terus satunya Dikasih buat rapska Misalnya bidup sama scovet Ini penting banget Oke ini kita tarik mundur dulu Kita ganti Jadi ini dulu ya Hal bagusnya adalah Kita langsung Bisa ko ya Kartu ku disini Gak ada yang Bagus ya Langsung ke scovet aja lah Soalnya Butuh kartu lain disini Kartu ku Gak ada yang bingin Oke Nice Paling gak dapet energi Jadi short Boom Nah itu dia ke Parallels Itu Parallels itu Tandanya keliatan Lister-Lister Tapi dia udah ko Oke Rasanya next Tentu Pake more beko aja deh Soalnya Si Drifluen ini juga mati Kalo pake more beko Kan ini damage nya dikali 2 Kalo kaktif Cuman ini gak bisa ya 60 itu gak bisa Ketika di bench itu Jadi 120 Walaupun si rapsnya ini Punya weakness Karena ini gak berlaku Dan apply weakness and resistance For bench pokemon Jadi tetep 60 Tapi gak apa Pokoknya Berarti lebih untung Pake more beko Dalam case ini Dalam case ini Karena walaupun aku pake pikachu Ya sama-sama wanit keo Tapi kan sudah bisa nyicil 60-60-60 Jadi misalnya aku pake more beko lagi Di next turn Lebih gampang Soalnya pasti Jangan jarang banget ya Kulit Kayaknya ini yang dipukul Di jeniku deh Dipukul ko Tapi yaudah bagus Oke Kita lihat keduanya jadi Dan ya habis pake more beko Seperti yang aku bilang Kamu ulang lagi ke toge demaru Makanya dikini Sulit banget buat dipake main Apalagi di rank Di kesel aja udah sulit kok menurutku Apalagi di rank Waduh Oh dia pintar ya Dia Mundurin Berarti Ya pake pikachu aja Kalo gitu ya Kita tuker Soalnya tetep bisa ngebunuh Set Ini tarik mundur Ya Pikachu aja Eh Ya pikachu ya Ini Jadi aku buang aja Sama ini Aku mau ngambil biduh soalnya Set Oke kita gak butuh kartu-kartu disini Sekarang kita next test Biar jadi satu ya Satu kartu doang Nah Terus Bibarel Jadi Jadi lima lagi Oke lumayan 400 Waduh Demisnya kebesaran Kayaknya aku masih gak tau Aku bisa menang atau enggak ya Jadi dilihat Walaupun aku unggul 2 price card sih Malah aku gak suka ya Kalo menang di awal ini Tapi ya masuk akal sih Di card of war tuh Pasti gak bisa ngelit di awal Menangnya di akhir Next turn berarti harus ke Tugidimaru lagi Di Dini Tugidimaru Ini baru serangan berikutnya tuh Baru pake Morpeko ya Morpeko Berarti Tugidimaru Wait 20 Wah ini dia 60 Oke Paling gak kita udah bisa ngematikan driftlownya Iya kan Nah ini kan sudah dia kasih damage 60 Oh iya aku lupa ya Si scrimtel itu bisa nge snap ya Waduh Berarti harus Siap Ball ya Di tanganku Contohnya udah ada ultra ball sih disini Oh gitu mainnya dia Loh Oh Dia mau nyangkap aku ya Bibarannya tuh gak dibunuh Yang dibunuh Tugidimaru ku pasti ini Oh enggak Dia malah fokus ke Morpeko Oh yaudah Gak apa-apa Morpeko bisa cari nanti ya Gampang kok ngembalikan Morpeko tuh Oke Profesor Oke Langsung Profesor aja ya Atau Oh wait Sebelum aku Profesor Mending kita cari dulu Harusnya masih ada Morpeko sih Oke Masih ada ya Tapi gak mau aku ambil Oh pasangnya nanti aja lah Soalnya ini pasti disnipe terus ya Atau Hmm Oh wait Enggak lah Aku simpen aja lah Aku pake waktu dia Nyerang aja Baru ku masukin di arena Oke Apakah ini hal yang bagus Untuk pake realor Oh iyalah Aku buat Eeeh Yep Kita togedes dulu Nah Habis Oh kita dapet kepala Yaudah Berarti Kita mencegah Misalnya si Togedimaru ini mati Walaupun ya Kemungkinan gak mati sih Karena kan Eee Script itu pasti ngincar yang lain Dan Ini ku kasih decoy ya Dia supaya gak bunuh tikus-tikus ku yang lain dia Aku pancing buat bunuh realor ku disini Oh gak dia tetep Fokus ke DDN yaudah Oke berarti next turn dia udah gak bisa main snap Soalnya aku bisa jadiin rapska Eee Oke Ini DDN aku udah kebuang dua-duanya ya Oh iya Berarti harus ku kembaliin sama rock dulu ya DDN sama Morpheiko aja lah ya Eeeh Ini Countercatcher Countercatcher buang lah ya Jadi ini masuk Eeeh Yep Kita bawa energi itu 9 ya 5, 6, 7, 8 Waduh energi wabis ini Berarti Bentar Oke Eeeh Wait Aku harus ngembalikan energi ya Dua Kau jaga-jaga Sama Satu Tugidimaru lah Pikachu tuh malah rasanya gak aku pake ya Set Masuk Oke dapet Countercatcher Nice Eeeh Gak jangan ya Kartu ku lagi bagusnya Udah ada next ball sama ada energi Aku gak mau ngapa-ngapain Dede short Aduh gak mati ya tipis banget ya 130 Tapi gak apalah dia paralyzed Jadi kalau misalnya dia gak ada switch Yaudah Berarti kita bisa nyerang di next turn Dan di next turn Eeeh Ya kita berhasil double kill sih Kita berhasil double kill Dengan Oh wait Oh ini kan mati Si Didi Neko kemungkinan mati lah Anggap aja ini mati Karena script ini anggap aja dia gak bisa nyerang lah Eh dia bisa nyerang Di apain kayak Nah ini yang ku tarik Nanti Kan aku udah bisa pake Countercatcher Karena aku dudukannya bakal jadi 3-4 Kalau si Scream tail Eh scream tailnya tuh bisa nyerang Dedeniku dan Dedeniku K.O Uh dia malah kasih artasun dan Berarti Nanti tinggal Oh dia skip ya Oke 60-70 Aduh Cukup ya Berarti Eee Ya berarti jangan nyerang dulu lah Eee Berarti yaudah pake Pikachu aja Kalau gitu ya Pikachu aja Kalau gitu Eee Pikastrike Ya Udah berarti Battle lagi Wah ini orang ini kok Main apa ya 3-4 Masih bingung sama strategy Berarti dia gak berhasil mundur Kok kira Dia berhasil mundur Drive loan Hmm Oke Dia bakal jadi 3 sama Ini kan ekstern aku pake Togedemaru lagi Semoga aja Togedemaru ku beruntung ya Bisa gak ngambil Breast card Lagi Ini kedudukannya Pake jadi 3 sama Terus next Aku pake Togedemaru Serang Ya harusnya masih bisa menang Masih pede buat menang aku Oke nice Screamtailnya sudah dilukai ya Hmm Dribu yang nyerang Balun Blast 180 Togedemaru ku maju Nah Kalau kayak gini Baru Kita pasang Profesor riset aja lah Aduh Enggak Iono 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 aja 1-30 Ntar ini masukin si Morpeko Kalau misalnya dibunuh yaudah Rasanya gak Iono Set Aduh Jelek banget Iono Berarti gini aja Next test lagi Oke Bibarel Set Oke nice Ada Morpeko lagi Togedess Terus dia berharap Sama keberuntungan Clipcoin Please Aduh Berarti Togedemaru ku tetep K.O. disini Oh Oh ini ku jebak aja Ini kan Togedemaru ku pasti mati Terus aku bisa punya akses Ke countercatcher Terus kan si Nah Didi Neko ini kan bisa itu Bisa nge-paralise Jadi ku Paralise Pokemon Agarnya gak bisa Majumundur ya Nah ini aku dapat Lanas Eh juga Ntar Ntar ini ku cek dulu Ada energi gak Dari handku Harusnya ada ya Eh dari deko Oke masih ada Ini ku ambil Si Togedemaru nya Aja lagi Biar nipisin deck Countercatcher Nah kita cari Pokemon yang sulit mundur Si Kirli aja lah ya Nah ini Buang semua Search Nah dapet satu Search Pakai Bitchcord Terus Next Ini gak pake Professor Research Terus pake Morpeko Dd Short Bum Nah dengan Dd Short ini Eh dengan Peko Blaster Nanti Ini si Screamtail Si Drip Loon Si Drip Loon nya Lagi Terus Kirli aja Langsung mati Semua tuh Pop Kita langsung Ngambil 4 price card Secara bersamaan Dan misalnya Ini kan pasti Yang diinjar Morpeko kan Nah ini aku masih ada Morpeko satu lagi ya Sama energi satu lagi Dan dia menyerah Ya jadi kita udah menang Ini udah Eh Gamenya satu aja Karena buat dia gak tau Ini aku recordnya 10 game Aku baru menang Di game ke 10 Jadi Memang bener-bener Susah Main pake deck ini Dan Makanya aku bilang Dengan deck ini masuk di Casual Jadi Terima kasih Kalau sudah menonton Yang bingung sama Seharusnya gak bingung lah Yang masih bingung dengan deck ini Tinggal Tanyakan di kolom komentar aja Terima kasih Karena sudah Menonton